Intro Strik matahari tak menghalangi semangatku untuk tetap bekerja keras lor. Kebetulan, siang ini aku diminta paman membacak sawah. Soal sebentar lagi di Desa Citales, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sudah mulai masuk musim tanam. Masyarakat di sini tidak hanya mengandalkan sawah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, yoh. Ada juga yang bertanak bebek. Hasil telurnya tidak kalah dari daerah lain. Telur bebek di Desa Citales lebih berkualitas karena bebeknya dibiarkan lepas mencari sumber makanan dan protein alami. Salah satunya, yodisawah seperti iki. Di sini, bebek dapat makanan yang lebih bervariasi seperti kerang-kerangan dan serangga. Loh, eh, malah kepleset. Keasihkan lihat bebek. Jadi tidak konsen ini membacak sawah ini. Gimana, Teh? Pantosan minarian dong. Oh, lihat, bentar ya. Kalau bebeknya model diangun begini, harus jeli dan rajin melihat telurnya. Biasanya ditinggalkan di antara sawah-sawah. Oh iya, biasanya bebek petelur di sini dikeluarkan dari kandang untuk mencari makan setiap hari pada saat pagi dan sore. Jadi, bebeknya lebih sehat dan nggak cepat stres. Duh, kayaknya udah nih. Bawa telurnya sini. Oh iya, Teh. Banyak juga ya bebeknya yang telur di sawah. Iya. Pemilihan batu bata sebagai pelapis telur nggak sembarangan, lulur. Kalau pakai batu bata, lebih higienis dan bebas bakteri. Nggak hanya itu, yuk. Bubuk batu bata juga berfungsi sebagai pemanas telur. Hasilnya, telur bebek bisa cepat matang. Hebatnya lagi, bubuk batu bata bisa menghilangkan bau amis pada telur bebek. Pokoknya, mantul, lulur. Cara membuat bubuknya juga masih tradisional. Cuma ditumbuk saja sampai halus. Weh, serampung ini. Aku tak balik batu si, Teteh. Membalur batu bata. Sebelum dibalurkan, bubuk batu bata dicampur garam dapur. Kira-kira, 3-4 jumpu tangan. Garam juga bisa jadi pengait makanan, yuk. Karena mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan enzim rusak protein. Tambahkan sedikit air, supaya mudah menempel ke telur bebek. Duh, tolong anterin telur ya ke Teteh cucu. Setelah dilumuri batu bata, telur bebek akan didiamkan selama 14 hari. Nah, selanjutnya direbus sekitar 1,5 jam. Rebus dengan api kecil dan jangan sampai mendidih airnya. Tujuan ini supaya nggak merusak lapisan cangkang telurnya. Kalau bisa, sambil diaduk sesekali lebih baik, lor. Telur asin nggak cuma enak dimakan lor, yuk. Tapi juga banyak gisinya. Antara lain, kayak vitamin A dan bagus untuk kekuatan tulang. Odading lagi ngelihit telur. Neng Intan dan Cecucu juga mau buat odading. Tapi mau diinovasi dengan telur asin. Wah, bikin penasaran yuk. Bahannya gampang banget. Cuma menyiapkan tepung terigu, gula, susu, margarin, ragi, dan wijen saja. Cara membuatnya juga nggak susah kok. Campurkan tepung terigu dan mentega, yuk. Lalu aduk sampai merata. Kemudian, masukkan semua bahan sisanya satu persatu. Aduk lagi sampai padatnya pas. Jangan lupa, tambahkan ragi. Gunanya, supaya odading bisa mengembang sadi goreng. Teh, ini telur asinnya udah jadi. Terima kasih, Dul. Teh Cucu mau nyiapin bahan saus telur asin Citales yang bakal nambahin rasa gurih buat si odading. Telur asinnya dihancurkan seperti iki, yuk. Kalau sudah, langsung ke dapur wahi. Soalnya, mau sekalian dimasak sausnya. Adonan yang sudah kalis, langsung dibagi dua untuk ditambah pewarna makanan. Kalau sudah, tinggal dibentuk pipih dengan bantuan alat khusus. Potong-potong bagian pinggirnya agar bentuk odading persegi. Tambahkan kacang wijen di atas odading. Wah, jadi keren ini. ada dua versi, warna merah dan hijau. Kalau masak telur asinnya, nggak butuh waktu lama kok. Masak semua bahan dalam panci sampai mengental. Terima kasih. Jangan lupa dipulak-balik biar matangnya merata. Ini dia. Oh, dading menggundul. Rasanya seperti speederman. Lengket-lengket gimana gitu. Lengkap dengan saus terwarasinya. Jadi, nggak sabar pengen nyobain. Jangan lupa... Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.